Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mernah kita penyetkan syukur kita Kira-kira Allah SWT Bahwa Pagi hari ini kembali Allah SWT Mempertemukan kita semuanya Di dalam Majelis ilmu Yang semoga Kiranya dengan Kesabaran kita untuk Terus belajar Litolabil ilmi Mendatangkan Keberkahan di dalam Kehidupan pribadi kita Maupun keluarga kita semuanya Amin ya Rabbul Alamin Kita lanjutkan Pada pembahasan yang Berikutnya yaitu Dua pekan yang lalu Kita sudah Sampai kepada halaman 20 Dari syarah Al-Arba'in Yang disusun oleh Yang disusun oleh Imam Nawawi Yang disusun oleh Nah kemudian Kita lanjutkan Jadi kemarin Mengingat sedikit Yaitu Yaitu Fawa'id yang keempat Dari hadis ini Yaitu Hadis ini Merupakan Gambaran dari Husnu ta'ni Min Nabi S.A.W Cara Metode pengajaran Yang bagus dari Kajung Nabi S.A.W Dengan cara Membandingkan Antara Berhijrah Karena Allah Dan Rasulnya Dan orang berhijrah Tidak karena Allah Dan Rasulnya Itu termasuk Baikin dari Husnu ta'nim Yaitu Cara Metode Pembelajaran Metode Pengajaran Yang bagus Nah sekarang Kita masuk ke dalam Fawa'id yang kelima Yaitu Tentang Karnur Rasul S.A.W Ma'allahi ta'ala Bilwawi Hai sukol Ilallah Warasulih Yaitu Tentang Disandingkannya Rasulullah S.A.W Bersama Allah S.A.W Dengan Yaitu Apa namanya Huruf Wahu Itu apa Kata-katanya Inallahi Wa Wa Rasul Itu Kepada Allah Dan Rasulnya Walam yakul Thumma Rasuluhu Dan tidak Dikatakan oleh Kanjeng Nabi Inallahu Thumma Rasulihi Tidak Tapi Inallahu Warasulihi Jadi Wa Nah Dalam satu Kesempatan Ma'an Norajulanku Lali Rasul S.A.W Satu ketika Pernah ada Seorang Berkata Bertanya Bertanya Atau Menyampaikan Undang-undangnya Kepada Kanjeng Nabi Kepada Rasulullah S.A.W Dia Katakan Apa Masya Allahu Wasikta Apa Yang Allah Kehendaki Dan Apa Yang Engkau Kehendaki Begitu Yang Disampaikan Oleh Seseorang Maka Ketika Mendengar Rasulullah S.A.W Masya Masya Wahda Tidak Boleh Kamu Perkata Begitu Tidak Boleh Kamu Mengatakan Kalau Allah Dan Rasul Kehendaki Tidak Boleh Tapi Katakan Apabila Itu Apa Yang Allah S.A.W S.A.W Saja Kehendaki Begitu Nah Mungkin Kita Bertanya Famal Farku Apa Bidanya Bidanya Antara Masya Allah Wasikta Dan Masya Allah Wahda Ini Jawabannya Menurut Beliau Sayyus Sayyid Dikatakan Amma Minta Alagu Bisyariah Faiyubaru Anhu Bilwawi Lianna Masudira Anin Nabi S.A.W Minasyari Kaladzi Sidira Minallahi Ta'ala Kama Kola Ta'ala Mayyuti Il Mayyuti Ir Rasul Fakat Atta Allah Ini Maksudnya Apa Kalau Sesuatu Itu Berkaitan Dengan Syariat Maka Dia Diunggapkan Dengan Kalimat Mau Jadi Allah Dan Rasul Nya Karena Sumber Nya Dari Nabi Itu Syariat Yang Juga Bersumber Dari Allah S.W.T Sebagaimana Firmannya Siapa Yang Taat Kepada Rasul Sesungguhnya Dia Telah Taat Kepada Allah Jadi Taat Kepada Rasul Sama Dengan Taat Kepada Allah Maka Kemudian Dalam Kudus Seperti Ini Menggunakan Huruf Mausul Yang Namanya Waw Itu Tidak Tidak Ada Masalah Tetapi Kalau Masalah 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 Kaunia Tidak Bully Jadi Tidak Bully Disandingkan Antara Allah Dan Rasul Itu Kalau Urusannya Urusan Kaunia Kenapa Oleh karena Segala Sesuatu Yang berkaitan Dengan Peristiwa Alam Kaunia Itu Semuanya Di bawah Kehendak Dan Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasul Pun Tidak Mempunyai Kuasa Untuk Itu Contohnya Apa Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Hal Yang Zil Apakah Hujan Akan Turun Besok Ya Kalau Ada Yang Pertanya Apakah Besok Akan Turun Hujan Kemudian Kalau Ada Yang Mengatakan Allahu Rasul A'lam Allah Rasul Lebih Tau Ini Merupakan Pernyataan Yang Salah Tidak Buli Allah Rasul Alam Dikatakan Untuk Dipakai Untuk Menjawab Pertanyaan Apakah Besok Akan Turun Hujan Mengat Tidak Buli Kenapa Lian Rasul Sallallahu Kalau Kaitannya Dengan Hujan Rasul Pun Tidak Mempunyai Pengetahuan Tentang Tentang Hal Itu Maka Tidak Boleh Kita Katakan Allahu War Rasuluhu A'lam Tidak Buli Cukup Allahu A'lam Wallahu A'lam Tidak Boleh Ada Tambahan War Rasuluhu Ya Nah Tapi Kalau Misalnya Bertanya Begini Hal Hada Haram Am Halal Ini Masalah Ini Haram Apakah Halal Ini kan Perkara Perkara Syariah Kalau Perkara Syariah Kalau Dijawab Allahu War Rasuluhu A'lam Fahada Sahih Kalau Dijawab Allah Dan Rasulnya Lebih Mengetahui Ini Jawabannya Benar Kenapa Menyangkut Urusan Syariah Agama Yaitu Halal Haram Ya Perintah Larangan Ketentuan Allah Syariah Allah Maka Ini Termasuk Kategori Yang Kita Baik Mengucapkan Mengatakan Allahu War Rasuluhu A'lam Kenapa Lianna Hukman Rasuli Sallallahu Bilumuri Syariah Hukm Allah Ya Karena Perkara Rasulullah Menetapkan Hukum Ya Dalam Perkara Syariah Itu Sama Dengan Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sebagaimana Firmannya Dalam An-Nisa Yaitu 80 Siapa Yang taat Kepada Rasul Sesungguhnya Dia telah Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ini Yang perlu Kita Pahami Menempatkan Ungkapan Yang sudah Populer Dikalang Kemuslimin Allahu Wallahu A'lam Bisawab Wallahu A'lam Bimuradih Wallahu Rasuluhu A'lam Ini perlu Kita Berhati-hati Misalnya Kapan Datangnya Hari Kiamat Tidak Boleh Kita Wallahu Rasul Alam Gak Boleh Cukup Wallahu A'lam Karena Itu Kiamat Urusannya Wallahu Urusannya Rasulullah Sallallahu 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 Tanya Apa Tanda-tandanya Boleh Kita Tanya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Fah Akhbirni An-am Arati Kan Begitu Ayat Habisnya Ketika Rasulullah Ditanya Akhbirni An-Isa'ah Waya Rasulullah Tak Tabarkan Kepadaku Apa Itu Hari Kiamat Siap Panya Rasulullah Mal Mas'ulu An-ha Bi'alama Minas Minas Sa'il Yang Ditanya Tidak Lebih Tau Daripada Yang Yang Bertanya Oleh Karena Kemudian Akhbirni An-am Arati Kalau Gitu Coba Kabarkan Tentang Bagaimana Tanda-tandanya Kalau Tanda-tandanya Bisa Rasulullah Menjawab Misalnya Apa Antalital Amatu Rabbat Taha Ketika Budak Dilahirkan Oleh Melahirkan Tuhannya Misalnya Begitu Dan Seterusnya Nah Selanjutnya Beliau sisipkan Pembahasan Mengenai Mana Yang Lebih Utama Ya Ayuhuma Afdol Al-ilmu Amal Jihad Fisah Binillah Ya Kalau Di Perbandingkan Mana Lebih Utama Antara Menuntut Ilmu Dengan Berjihad Ini Menarik Juga Untuk Kita Pahami Ya Apa Mana Yang Lebih Utama Antara Menuntut Ilmu Dengan Jihad Kita Simputi Lebih Utama Antara Tolabul Ilmi Dengan Jihad Kira Lebih Utama Yang Mana Ternyata Jawabannya Adalah Tergantung Tergantung Jawabannya Menurut Beliau Misalnya Begini Al Al Ilmu Min Haisu Wa Ilmun Afdol Min Jihad Fis Dillah Kalau Ilmu Itu Secara Hakikatnya Tentu Saja Lebih Utama Daripada Jihad Jadi Susani Ilmu Tentang Apa Itu Ilmu Tentu Saja Lebih Utama Daripada Jihad Fis Dillah Kenapa Demikian Lian Nanas Kulluhu Muhtajuna Ida Ilmi Karena Manusia Semuanya Kutuh Kepada Kepada Ilmu Berkata Imam Ahmad Ala Ilmu La Ya'diluh Say'un Liman Sahat Atau Liman Sahat Niyatuhu Jadi Ilmu Itu Tidak Ada Bandingannya Dibandingkan Dengan Sesuatu Apapun Asalkan Niatnya Itu Bener Niatnya Nurus Niatnya Itu Selamat Maka Tidak Ada Yang Bisa Menandingi Keutama Daripada Daripada Ilmu Kemudian Dio Sampaikan Walayim Kino Abadan Ayyakula Jihad Fardu Ain Dan Namanya Jiat Tidak Pernah Ada Ceritanya Dia Menjadi Fardu Ain Jiat Itu Pasti Jatuhnya Fardu Fardu Kifaya Tidak Mungkin Semuanya Diwajibkan Untuk Berjiat Laki Perempuan Besar Keci Tua Muda Lemah Kuat Disuruh Semuanya Itu La Yumkin Tidak Memungkinkan Likau Lillahi Ta'ala Kenapa Karena Ada Dalilnya Itu Dalam Suat Tau Baik Tinggal 192 Allah Berfirman Tidak Tidak Sepatutnya Orang Orang Beriman Itu Semuanya Pergi Kemedan Jihad Tidak Sepatutnya Jangan Begitu Maksudnya Kalau 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 Misalnya Dia Jatuh Fardu Tentulah Dibajibkan Kepada Seluruh Kaum Muslimin Tetapi Ternyata Malah Kemudian Disebutkan Dalam Penggalang Ayat Berikutnya Itu Falaula Naforong Kulli Firkotin Minhum To'ifah Ya Maka Mengapa Tidak Ada Sekelompok Ya Segolongan Dari Setiap Golongan Itu Kelompok Setiap Golongan Itu Ada Yang To'ifah Ada Ada Yaitu Segolongan Diantara Mereka Itu Mereka Itu Apa Liatafak Kau Fiddini Untuk Tafakuh Fiddin Untuk Mendalami Agamanya Setelah Mendalami Agamanya Meriung Untuk Berikan Peringatan Kepada Kaumnya Kalau Nanti Mereka Kembali Dari Tafakuh Fiddin Itu Sendiri La'allahum Yahdarun Agar Mereka Itu Kemudian Selalu Dalam Kewaspadaan Ya Jadi Secara Umum Ilmu Ilmu Lebih Utama Daripada Cian Secara Umum Tetapi Tentang Pelaksanaannya Tergantung Kepada Konteksnya Contohnya Apa Misari Seperti Sini Yaitu Hubungannya Dengan Pelaku Dan Waktu Antara Biktilafil Fa'il Waktilafil Zaman Ini Tergantung Pada Siapa Dia Itu Siapa Dan Kapan Waktunya Saat Bagaimana Dia Itu Misalnya Abang Ya Terkadang Kita Katakan Kepada Seseorang Al-Afdal Fi Hakika Al-Jihad Bisa Jadi Suatu Ketika Kita Katakan Pada Seseorang Kamu Yang Paling Abdal Adalah Berjihad Bisa Jadi Wali Akwar Abdal Fi Hakika Ilmu Mungkin Bagi Orang Yang Lainnya Kamu Yang Paling Abdal Adalah Menuntut Ilmu Misalnya Apa Ini Misalnya Misalnya Seseorang Itu Sangat Pemberani Kuat Bergas Terengginas Nas Saiton Dan Dia Secara Intelektualitas Biasa Biasa Saja Maka Yang Afdal Bagi Dia Apa Jihad Begitu Lian Nuali Karena Dia Lebih Tepat Untuk Dalam Posisi Sebagai Mujahid Begitu Tetapi Kalau Misalnya Misalnya Ada Seseorang Di antara Kamu Dia Sangat Sangat Cerdas Sangat Jenius Kuat Hapalannya Hujahnya Mantap Meyakinkan Maka Orang Seperti Abdul Nya Apa Supaya Dia Mendalami Ilmu Agama Begitu Ini Kalau Kaitannya Dengan Fa'ilnya Subyeknya Tergantung Pada Apa Namanya Orang Perorangnya Dan Kita Tentunya Bisa Memahami Tidak Suma Kita Ini Fisiknya Itu Kuat Dan Pemberani Ada Kuat Tapi Penakut Ada Yang Sangat Kuat Dia Ikut Binaraga Rengkeleng Rengkeleng Tapi Di rumah Sakit Disuntik Takwani Suntik Dokter Saya Tidak Berani Ada Begitu Jadi Ini Kan Tergantung Pada Kondisi Orangnya Masing-masing Itu Fa'ilnya Yang Kedua Itu Kaitannya Dengan Waktu Pada Timing Be'adibar Zaman Misalnya Apa Di Suatu Kondisi Di Suatu Waktu Dimana Sudah Kondisi Zaman Kasurafi Ulama Wah Tajat Suhuru Ilah Murabitina Jadi Kalau Misalnya Di Suatu Waktu Ini Ulama Sudah Sangat Banyak Ulama Sudah Sangat Banyak Ilmuwan Orang Belum Sudah Sangat Banyak Kemudian Kebetulan Misalnya Di Negeri Muslim Itu Perbatasannya Banyak Digundak Diganggu-ganggu Sama Pemerintah Atau Sama Orang Luar Yang Ingin Mengganggu Ketetaman Kaum Muslimin Sementara Tentara Ini Tidak Cukup Intinya Itu Tidak Mencukupi Personalianya Nah Maka Ketika Itu Toh Secara Keilmuan Sudah Dijaga Dengan Baik Maka Menempatkan Kaum Muslimin Di Daerah Perbatasan Untuk Mengawasi Menjadi Apa Namanya Yang Ribat Yaitu Murwabitin Yang Menjaga Di Perbatasan Itu Menjadi Lebih Utama Misalnya Begitu Tetapi Misalnya Tapi Misalnya Kita Hidup Dalam Suatu Masa Dimana Kepodohan Itu Menyebar Luas Kemana Mana Kepodohan Itu Mendominasi Umat Ini Kemudian Berlaku Bid'ah Itu Semakin Merajalela Menyebar Luas Di Masyarakat Maka Fala Ilmu Afdol Dan Waktu itu Menuntut Ilmu Mendalam Ilmu Agama Menjaga Umat Dari Kebodohannya Dari Penyimpangannya Itu Menjadi Hal Yang Afdol Yang Utama Nah Ini Beliau Kemudian Tegaskan Ada Tiga Alasan Yang Kuat Yang Bisa Dipakai Sebagai Penggangan Kapan Kita Lebih Mengutamakan Untuk Tolabul Ilmi Yang Pertama Ketika Bid'ah Bada'at Tadharu Suruh Ruha Itu Ketika Bid'ah Sudah Merajalela Sudah Menampakkan Dampak Buruknya Maka Ini Pasukan Pasukannya Pasukan Tenabul Ilmi Yang Harus Kuat Yang Kedua Kalau Apa Kalau Ifta Bikur Ilmin Kalau Banyak Muncul Fatwa Tanpa Tanpa Ilmu Apa Contohnya Pak Katanya Ada Nama Orang Yang Ada Di Dalam Al-Quran Lupa Dalam Hatis Unsur Akhoka Zoliman Aumad Luman Itu Katanya Akhoka Itu Nama Nama Orang Itu Sudah Nggak Karuan Jadi Unsur Akhoka Tolonglah Saudaramu Zoliman Aumad Luman Baik Zolim Maupun Dizolimi Tapi Kemudian Diplesetkan Katanya Akhoka Itu Nama Nama Orang Salah Orang Gubernur Katanya Akhoka Akhoka Ini Kan Namanya Sudah Sudah Nggak Karuan Agama Hadis Menjadi Pemainan Ini Ifta' Biwari Ilmi Kemudian Ketika Jadal Kasih Ruhi Masyiri Biwari Ilmu Kemudian Banyak Perdebatan Pada Masalah Masalah Yang Semuanya Perdebatan Tanpa Ilmu Kalau Ini Terjadi Maka Yang Utama Adalah Tolabul Ilmi Tafak Kofid Din Kalau Kulis Seperti Ini Nah Itu Kira-kira Jaman Sekalian Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Kali Ini Ada Yang Mau Ditanyakan Saya Bersilakan Cukup Cukup Berlanjutkan Baik Kita Akhiri Kajian Kita Pada Kali Ini Dan Kita Tutup Dengan Doa Kabar Majlis Subhanak Subhanak Allahumma Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih.